Pedang angin berbisik jelit 45. Teng Siong melirik ke arah orang calon yang lain dan berkata, tapi mereka akan menertawakan kita. Menurut pendapatku biarlah kita menunggu saja di sini. Wang Xiaoh dan yang lainnya mengerti mengapa Teng Siong menolak mengikuti perintah Ding Tao. Pada dasarnya yang dikhawatirkan Ding Tao tentu saja bukan dirinya sendiri, melainkan yang lain yang ilmunya tidak seberapa tinggi. Pengikutnya seperti Lian Mao dan Wang Xiaoh sudah terlalu tua untuk meningkatkan ilmunya lebih jauh lagi. Tidak seperti Liu Junchao dan Teng Siong yang masih muda dan mengalami peningkatan yang cukup berarti selama beberapa bulan terakhir. Justru karena perintah Ding Tao itu lebih demi keselamatan mereka dan bukan demi diri pemuda itu sendiri, maka para pengikutnya enggan untuk mentaatinya. Mereka sadar, perbuatan itu akan menjatuhkan nama Ding Tao dan mereka tidak rela itu terjadi. Kalian semua berkeras untuk tetap berada di sini, tanya Ding Tao. Benar ketua, asalkan kita tidak lepas kewaspadaan aku yakin tidak akan ada masalah dan aku lebih baik menerima ratusan jarum keluarga Tong daripada harus ditertawakan orang, jawab Teng Siong dengan tegas. Ketua Ding Tao tak perlu khawatir, di masa lalu kami pernah bentrok beberapa kali dengan anak murid keluarga Tong. Aku yakin kita semua yang ada di sini bisa saling menjaga dan tidak akan terjadi apa-apa, kata Ma Song Kuan dengan suara perlahan. Ding Tao pun melihat ke arah pengikutnya yang lain, satu per satu dari mereka tersenyum sambil menganggukan kepala. Ding Tao pun hanya bisa mendesah saja, dirinya sendiri belum pernah berhadapan dengan salah seorang dari keluarga Tong dan tidak bisa membayangkan seperti apa senjata rahasia mereka. Baiklah kalau itu mau kalian, jawab pemuda itu sambil menyiapkan diri. Tapi berbeda dengan Ding Tao adalah Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San, ketika melihat barisan terdepan yang hendak menjauh tidak jadi menjauh. Dua orang itu pun saling berpandangan, tanpa perlu bertukar kata mereka segera mengerti apa yang ada di pikirannya masing-masing. Tanpa merasa malu keduanya berdiri dan menggeser kursinya menjauh dari panggung. Bik Su Hong Zhen pun dengan suara yang disertai pengerahan hawa murni berujar, Saudara-saudara sekalian, kami harap sedikit menjauh dari panggung. Mengingat ilmu andalan saudara Tong adalah melemparkan senjata rahasia, ada baiknya kita semua mengambil jarak yang cukup dari kedua pahlawan di atas. Bik Su Nihuan Feng dan Ksun Xiaoma segera maklum dengan apa yang akan dilakukan dua orang tokoh besar itu, segera setelah mereka berdiri dan mulai mendorong kursinya menjauh. Dua orang yang cukup berumur itu pun mengikuti teladan mereka. Hanya tinggal Guang Yang Kuang dan Zong Mek Xia yang mengeraskan hati dan tetap duduk di tempatnya dengan wajah kesal dan senyum mengejek. Namun apa yang dilakukan Bik Su Hong Zhen ini memiliki arti besar bagi yang lainnya. Apalagi Ding Tao yang tetap saja merasa khawatir dengan keselamatan para pengikutnya, hatinya tergerak oleh kebesaran hati kedua orang tokoh besar itu. Kalian lihat apa yang dilakukan oleh Bik Su Hong Zhen dan pendekat Chong San. Demi keselamatan orang banyak, mereka tidak malu untuk pergi menjauh, padahal siapa yang tidak tahu betapa tinggi ilmu mereka? Ayolah kita juga mengundurkan kursi-kursi ini agar tidak terlalu dekat dengan panggung, ujar Ding Tao dengan bersemangat. Tanpa menunggu jawaban dari seorang pun Ding Tao pun segera bangkit berdiri dan mengangkat kursinya. Jika Ding Tao sudah bertindak demikian, apa yang bisa dilakukan oleh pengikutnya? Buru-buru Tang Xiong mengambil kursi yang diangkat Ding Tao, ketua biarkan aku yang mengangkat kursi itu. Mereka pun mundur menjauh dari panggung ke tempat yang lebih haman, tindakan Ding Tao itu dengan segera menghapuskan keraguan beberapa orang yang masih ragu-ragu untuk mundur ke belakang. Hampir serempak para penonton pun menjauh dari panggung, meskipun masih ada perbedaan dalam hal berapa jauh mereka harus mundur. Setidaknya mereka tidak perlu merasa malu untuk mundur, jika tokoh-tokoh seperti Bik Su Hongzhen dan pendepta Chongxan saja sudah melakukan hal itu. Tindakan Ding Tao itu sendiri tidak diikuti oleh calon Wuling Mengzhu yang lain, bahkan Ximen Lisi yang tadi memilih untuk meniru Ding Tao pada pembukaan acara. Tindakan Ding Tao itu memang tidak lepas dari metu sekalian orang dan mau tidak mau mereka membandingkan Ding Tao dengan calon-calon yang lain. Ada banyak reaksi, mulai dari yang mencembohoh sampai yang berusaha membela keputusannya tapi semuanya itu tidak dipedulikan Ding Tao, pemuda itu merasa lega dan puas, karena dia yakin apa yang dia lakukan sudahlah tepat. Pemuda itu teringat dengan perkataan Bik Su Tua yang baru saja merawat dirinya, jatuhnya korban memang tidak bisa dihindari, tapi setidaknya mereka bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil jatuhnya korban. Sementara itu di atas panggung Tong Baidun dan San Zengki masih diam di tempatnya masing-masing. Sudah jelas mereka tidak ingin bercakap-cakap, seperti yang sempat dilakukan Ding Tao dan Mai Siksian. Lalu apa lagi yang mereka tunggu? Masalahnya San Zengki tidak ingin bergerak lebih dahulu, dia menunggu Tong Baidun menyerang lebih dahulu. Demikian juga Tong Baidun, Tong Baidun justru menunggu San Zengki bergerak. Saat ini San Zengki berada pada kondisi siap bergerak, seperti pegas yang ditekan tapi belum dilepaskan, setiap saat San Zengki bisa melenting ke arah manapun, bila Tong Baidun melepaskan senjata rahasianya sekarang, dengan mudah San Zengki bisa menghindar harapan. Tong Baidun adalah menangkap saat San Zengki berada di tengah-tengah pergerakan, di mana San Zengki akan sulit untuk mengubah harah. Saat itulah, di saat yang hanya sekejap saja, adalah saat yang paling tepat bagi Tong Baidun untuk menyerang San Zengki. San Zengki sendiri tidak bisa bergerak sembarangan, dia mengerti benar resikonya. Lawan memiliki jangkauan yang jauh, sebelum Tong Baidun masuk dalam jarang serangannya, dia sudah terlebih dahulu berada dalam jarak serang Tong Baidun. Sejak dia dengan spontan membalas salam Tong Baidun, San Zengki sadar bahwa dia sudah jatuh dalam jebakan lawan. Mereka baru saja sama-sama naik ke atas panggung dan berjalan beberapa langkah ke tengah, ketika Tong Baidun merangkapkan tangan dan mengucapkan salam. Spontan San Zengki membalas salam Tong Baidun, tapi pada saat dia merangkapkan tangan dan mengucapkan salam, saat itu pula San Zengki sadar dia sudah berbuat kesalahan. Segera setelah saling mengucapkan salam, sudah bisa dikatakan bahwa mereka siap saling menyerang. Segera setelah Tong Baidun mengucap salam, Tong Baidun berhenti di tempatnya dan tidak lagi melangkah ke depan. Jarak Tong Baidun dengan San Zengki masih ada beberapa langkah jauhnya, jika San Zengki ingin menyerang maka dia harus melompat jauh ke depan. Padahal di saat yang sama Tong Baidun sudah bisa menyerang dia dengan senjata lontarnya saat itu juga. Itu sebabnya begitu mengucapkan salam, langkah kaki San Zengki segera terhenti. Bagusnya San Zengki dengan cepat menyadari keadaan dan bersiap untuk menghindar, terlambat sedikit saja senjata rahasia Tong Baidun tentu sudah menyambar. Sehingga saat banyak orang menunggu pertarungan di antara dua orang jagoan tersebut, sebenarnya pertarungan itu sendiri sudah dimulai. Pertarungan itu sudah dimulai sejak Tong Baidun menghitung jarak antara dirinya dengan San Zengki. Menunggu San Zengki masuk tepat dalam jarak yang paling ideal dan mengucapkan salam untuk menjebak San Zengki. Pertarungan kedua orang ini berbeda derajat dengan pertarungan antara Ding Tao dan Mai Siksian. Pertarungan Ding Tao dan Mai Siksian tidak ubahnya menyaksikan amukan badai dan topan. Sementara pertarungan antara Tong Baidun dan San Zengki adalah sebuah penantian yang menyiksa. Sekian lama mereka berhadapan, keduanya masih juga berdiri dengan posisi yang sama. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan, hanya naik turunnya perut dan dada yang menunjukkan pernafasan mereka. Itu pun bisa dikatakan tak tampak karena begitu halusnya pernafasan mereka. Tiba-tiba salah seorang dari penonton memaki, jika mereka berdua mau jadi calon wulin mengzuhu, sebaiknya mereka menunjukkan sedikit keberanian. Apalagi orang bermarga Tong itu, jarak lawan masih begitu jauhnya, tapi dia tidak juga punya keberanian untuk menyerang. Bukankah dia ahli senjata lontar? Atau matanya sudah mulai buram sehingga dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi? Hei Tong, GRGH, ak. Baru saja dia selesai berkata, seketika itu juga terdengar suara desingan halus dan sebatang jarum halus menancap di tenggorokannya. Nama orang itu Byonggi, ilmunya tidak begitu tinggi namun memiliki hubungan baik dengan banyak pejabat negeri. Keluarganya memiliki latar belakang yang dekat dengan istana, itu sebabnya dia bisa duduk di deretan kursi bagian depan, meskipun dari segi ilmu dia belum bisa dimasukkan dalam hitungan. Byonggi juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan San Zengki, mungkin itu pula sebabnya Byonggi secara sembrono mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan buat Tong Baidun. Ditambah lagi dia bukan duduk di deretan terdepan, melainkan di baris ketiga, tidak pernah lewat dalam benaknya, jarum beracun milik Tong Baidun bisa menemukan jalan untuk sampai pada dirinya. Entah apa yang ada dalam benak Byonggi sekarang, karena dia sudah tidak bisa berkata-kata, yang pasti serangan Tong Baidun tadi membawa perubahan di atas panggung. Di saat Tong Baidun menyerang Byonggi, di saat itu pula San Zengki bergerak mendekat. Cepat bukan main gerakan San Zengki, meskipun tidak secepat tinju petir Bayi Siksian, namun pilihan waktunya sungguh tepat. Tepat di saat Tong Baidun baru saja melepaskan sebatang jarumnya ke arah Byonggi, saat itu pula San Zengki melenting ke depan. Tong Baidun menyambit Byonggi dengan tangan kirinya, betapa cepat gerakannya tak tertangkap metu banyak orang, namun masih terlihat oleh San Zengki yang bermata tajam dan sudah mengerahkan seluruh panca inderanya untuk mengawasi Tong Baidun sejak mereka mulai berhadapan. San Zengki sama sekali tidak memikirkan nasib Byonggi, bisa dikatakan San Zengki tidak memikirkan apapun juga. Sejak tadi seluruh tubuhnya hanya bersiap menanti ada kelemahan yang terbuka pada Tong Baidun. Seperti busur yang sudah dipentang sekian lama, saat Tong Baidun bergerak, seketika itu juga San Zengki melenting cepat ke arah Tong Baidun. Matanya yang tajam mengawasi secara ketat tangan kanan Tong Baidun, bukankah dia menyerang Byonggi dengan tangan kiri? Itu artinya jika sekarang dia menyerang dia akan menyerang dengan tangan kanan. Tiba-tiba seluruh syaraf San Zengki berteriak ngeri, otot-ototnya terasa menciut dengan cepat dan tulang belakangnya terasa mengejang. Selarik tipis sinar hitam menyambar ke arah dahinya, tepat di antara kedua bola matanya. Dengan care apa Tong Baidun menyerang? Sudah jelas tangan kanannya belum bergerak dari tempatnya. San Zengki tidak sempat berpikir, tubuhnya sedang melayang, tidak mungkin untuk mengubah. Arah, kedua tangannya pun bergerak dengan cepat, memutar kuas, menciptakan perisai. Segera saja suara berdenting-denting memenuhi tempat itu. Senjata rahasia Tong Baidun susul menyusul menyerang San Zengki. Kuas baja itu terhitung ringan dibandingkan sebuah tongkat pemukul atau rantai baja, tanpa tenaga yang terlalu besar, bisa diputar dengan cepat untuk membentuk perisai. Namun panjang kuas baja yang hanya selengan, membuat San Zengki harus sibuk menggerakkan perisai ciptaannya itu ke berbagai sisi untuk melindungi tubuhnya dari jarum-jarum Tong Baidun yang dengan gesit mengincar bagian tubuh yang tidak terjaga. Begitu kakinya menginjak ke tanah, secepat mungkin San Zengki melompat sejauh mungkin menjauh dari Tong Baidun. Keputusan yang tepat, meskipun di saat yang singkat itu San Zengki tidak tahu tepat tidaknya keputusan itu, karena pada saat itu dia belum menyadari bahwa Tong Baidun menyerangnya sambil bergerak mundur dan menjaga agar jarak mereka masih sama jauhnya. Baru setelah hujan serangan Tong Baidun berhenti dan dia bisa menarik nafas lega, barulah dia menyadari hal itu dan bersyukur bahwa dia memutuskan untuk lari dan bukan menerjang ke depan. Di waktu jeda yang singkat itu barulah beberapa hal terpikir oleh San Zengki. Saat tangan kiri Tong Baidun bergerak untuk meraih senjata di kantungnya, kemudian melepaskan serangan ke arah Byonggi, dia sudah menghitung lamanya waktu yang dibutuhkan, dari sejak Tong Baidun meraih senjata di kantungnya sampai jarum meninggalkan tangannya dan melesat ke arah Byonggi. Dengan perhitungan itu dia yakin bisa melompat mendekat dan menginjakan kakinya kembali ke atas panggung sebelum tangan kiri Tong Baidun bisa meraih senjata rahasia yang lain, sehingga yang perlu diawas padai hanyalah tangan kanan Tong Baidun. Kenyataannya berkata lain, jarum yang mengancam dahinya meluncur dari arah tangan kiri Tong Baidun. Artinya serangan Tong Baidun ke arah Byonggi tadi, tidak lebih dari sebuah pancingan agar dia bergerak. Dengan sengaja Tong Baidun memperlambat gerakan tangannya agar San Zengki salah perhitungan. Kecepatan dan kekuatan serangan Tong Baidun yang asli adalah yang direkam oleh tubuhnya pada serangan-serangan berikutnya. Saat dia menyadari hal itu, keringat dingin pun mengucur membasai punggung San Zengki. Benar memang dia masih hidup sampai saat ini. Tidak salah jika dikatakan dia berhasil menghalau belasan serangan-serangan Tong Baidun. Masalahnya hingga jarum-jarum ke atau kesan Zengki masih dapat mengikuti alur serangannya, dua serangan berikutnya dia hanya mengandalkan nalurinya saja, menginjak serangan ke dan seterusnya kecepatan senjata yang mengejar dirinya sudah menurun karena pada saat itu jarak di antara mereka berdua kembali melebar dengan melompat mundurnya San Zengki. Wajah Tong Baidun terlihat begitu gram, kesempatan yang lepas benar-benar di luar dugaannya. Hawa membunuh Tong Baidun sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Perlahan Tong Baidun menggeser kedudukannya ke depan, berusaha kembali memasuki jarak paling ideal bagi dirinya untuk menyerang San Zengki. Tanpa terasa San Zengki menyurut mundur, secara naluriah mencari jarak yang aman dari Tong Baidun yang hendak menghabisi dirinya. Semangat San Zengki sudah goyah, Tong Baidun pun bisa merasakan hal ini, perlahan seulas senyum kejam terbentuk di wajahnya. Wajah San Zengki sudah pucat palsi, pertarungan kali ini bukan lagi antara dirinya dengan Tong Baidun. Pertarungan kali ini adalah antara dirinya dengan ketakutannya sendiri. Jika ada yang menghalangi dirinya untuk melemparkan sepasang kuas baja itu ke atas lantai panggung dan menyerah, maka itu adalah bayangan dari segala jerih payahnya dalam memupuk kedudukannya hingga sampai pada kedudukan yang setinggi sekarang ini. Bisa dia bayangkan apa kata orang jika dah menyerah sekarang ini, entah sudah ada berapa banyak tokoh silat yang dia hancurkan nama dan reputasinya, demi mengangkat pamornya sendiri. Sekarang dia yang harus menghadapi kenyataan serupa. Setiap langkah dia menyurut mundur, yang terjadi adalah pertarungan dalam dirinya, antara kengerian untuk berhadapan dengan kematian, melawan kengerian untuk hidup dengan nama ternoda. San Zengki sudah hampir sampai di tepi panggung, tiba-tiba ujung matanya menangkap ceceran darah dan cairan otak milik Bae Siksian yang belum sempat dibersihkan terbayang tokoh besar yang mengejang-ngejang hendak melepas nyawa. Terbayang tatapan kosong dan nanar Bae Siksian yang tidak lagi mengenali keadaan di sekelilingnya, saat biksu tua dari Saolin selesai memberikan perawatannya. Kalaupun Bae Siksian berhasil diselamatkan, dia akan hidup tidak ubahnya seperti orang-orangan sawah. Di saat itu juga nyali San Zengki terbang ke langit lapis tujuh. Lengannya tiba-tiba terasa lemas. Dengan parau dia berteriak, aku menyerah. Benar-benar anti klimaks, beberapa orang dengan jelas-jelas mendengus penuh penghinaan. Tapi itulah kenyataannya, Bong Bae Dun pun mengeluarkan tawa menghina dan San Zengki hanya bisa menggigit bibir dengan rasa malu tidak terkira. Di hadapan banyak orang San Zengki melangkah dengan berat, menuju ke undak-undakan untuk turun ke bawah. Tidak ada keberanian untuk kembali ke kursinya sendiri. Seandainya dia bisa, dia akan memilih untuk berlari sekencang mungkin, meninggalkan tempat itu. Namun dari harga dirinya yang masih secubil tersisa, San Zengki menguatkan hati untuk tidak lari dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Kepalanya menunduk ke bawah, tanpa berani menengok ke kiri ataupun kanan. Ramai suara orang bercakap atau berbisik, begitu riuh dalam benaknya, tak satupun yang tertangkap jelas, namun dia yakin semuanya berisi cercaan dan ecekan atas kepengecutannya. Tiba-tiba dia merasakan, satu tangan menahan bahunya. Dengan rasa marah yang hampir meledak akibat rasa malu yang tidak tertahankan, dia mendongakan kepala dengan mat mendelik dan tangan mengepal, apa maumu? Tapi kemarahannya dengan cepat menjadi surut saat dia melihat siapa yang sudah menahan bahunya. Ding Tao pada awalnya ikut merasakan kekecewaan karena San Zengki menyerah kalah tanpa melakukan perlawanan. Namun ketika banyak orang mulai menghina San Zengki, timbul rasa kasihan dalam hatinya. Melihat langkah demi langkah yang dilewati San Zengki dengan menanggung rasa malu, perasaan Ding Tao mulai berubah dari sekedar kasihan menjadi kekaguman. Karena kasihan Ding Tao bisa bersimpati pada San Zengki. Dia bisa menempatkan dirinya di posisi San Zengki, merasakan beratnya tiap langkah yang harus diambil dan menyadari apa yang tidak pernah terpikirkan oleh San Zengki sendiri. Apa maumu? Tanya San Zengki untuk kedua kalinya, kali ini dengan ada yang sedikit berbeda. Bagaimanapun juga yang menepuk bahunya ini adalah seorang ketua dari sebuah partai yang menguasai provinsi di daerah selatan. Orang yang baru saja menumbangkan Bae Siksian. Dalam sebuah pertarungan yang gemilang. Selain itu ada satu perasaan yang terpancar dengan tulus dalam sorot pandang Ding Tao. Di sana San Zengki tidak melihat ada penghinaan. Satu hari nanti, ku harap kita bisa minum arak bersama, sebagai seorang sahabat, ujar Ding Tao sambil tersenyum. Aku, aku, aku tidak mengerti, ujar San Zengki terbata-bata. Ding Tao mengerutkan alis sejenak, berusaha mengubah perasaannya menjadi kata-kata dan kemudian menjawab. Untuk sesaat lamanya, aku pun merasa kecewa dan memandang rendah dirimu. Kemudian aku merasa kasihan mendengar cemohan orang atas dirimu. Namun kemudian ku lihat dan ku rasakan betapa berat tiap langkah yang harus kau ambil untuk meninggalkan panggung ini. Tiba-tiba saja, jadi timbul perasaan kagum akan dirimu. Terkadang lebih mudah untuk mati daripada untuk hidup, bahkan bila kita mati untuk satu tujuan yang tidak berharga. Berhenti sejenak Ding Tao melanjutkan, entah mengapa tiba-tiba kalimat itu terpikir olehku. Dan aku pun sadar, betapa satu kebodohan jika kau harus mati hanya demi sebuah kedudukan atau harga diri. Dengan sebuah senyum Ding Tao memukul lengan San Zengki dengan bersahabat, entahlah tiba-tiba aku merasa bisa melihat kekuatan dan segi baik dari dirimu. Kekuatan yang membuat kau bisa berjalan pergi dari panggung ini sebagai seorang laki-laki. Kali lain aku bertemu dengan dirimu, aku yakin akan bertemu dengan seorang pahlawan sejati. Beban berat yang disandang San Zengki di pundaknya tiba-tiba hilang lenyap. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Ding Tao. Ding Tao sendiri pun mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia coba katakan. Tapi San Zengki bisa merasakan perasaan di Ding Tao yang tulus. Di saat dirinya sendiri tidak bisa mempercayai dirinya. Di saat dirinya sendiri menyalahkan apa yang baru saja dia lakukan dan meragukan seluruh keberadaannya, tiba-tiba ada seseorang yang berkata bahwa dia percaya pada dirinya. Sebagian orang terdiam oleh perbuatan Ding Tao, sebagian yang lain tetap mencemeoh San Zengki. Bahkan sekarang ada juga yang membicarakan perbuatan Ding Tao dengan nada menghina. Tapi semuanya itu tidak lagi menjadi racun-racun yang bersarang di hati San Zengki. San Zengki pun merangkapkan tangan dan menganggukan kepala pada Ding Tao dengan senyum lebar di wajahnya. Kali lain, aku akan datang ke tempatmu dengan membawa seguci arak tapi kau yang menyediakan bebek panggangnya. Ding Tao pun tersenyum lebar dan berkata, Hahaha, bagus. Kau boleh datang kapan saja, aku tentu akan menyiapkan bebek panggangnya. Sambil berpamitan San Zengki pun berkata, Baiklah aku pergi sekarang, ingat janjimu, jangan berani mati sia-sia di sini. Ding Tao tersenyum dan menganggukan kepala. San Zengki pun pergi berlalu, langkah-langkahnya terasa jauh lebih ringan. Hinaan orang dia balas dengan senyuman saja. Bagaimanapun juga, dia masih sempat berada di atas sana, sedangkan mereka yang menghina dia sekarang ini, belum tentu memiliki keberanian dan kemampuan untuk berdiri di atas panggung itu. Dia naik ke atas panggung untuk mengejar satu impian kosong, untuk mempertaruhkan hidup matinya demi sesuatu yang tidak berharga. Sekarang dia turun sebagai orang yang kalah, namun dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sebuah reputasi. San Zengki sekarang tahu seberapa berharganya satu kehidupan. Dalam hati dia, berjanji, akan mengingat baik-baik apa yang dia rasakan hari ini. Selamanya dia menganggap diri tak terkalahkan, selamanya dia memandang rendah pancaran rasa takut dari lawan-lawannya. Selama ini dia tidak pernah memikirkan nyawa yang melayang oleh kedua tangannya. Teringat ini terselip pula rasa penyesalan dalam hati San Zengki, namun di saat yang sama sebuah tekat yang kuat mengelora dalam dadanya. Dia akan jadi manusia yang baru, jika kali lain dia harus menghadapi pertarungan antara hidup dan mati. Dia ingin menjalani pertarungan itu untuk satu tujuan yang berarti, bukan sekedar mencari reputasi kosong. Satu pertarungan, di mana bila dia harus memilih, maka dia akan memilih mati tanpa ragu lagi. Tapi kematiannya akan menjadi sesuatu yang berharga dan tidak akan dia sesali. San Zengki pun menghilang di balik kerumunan orang banyak dan perhatian tiap orang kembali tertuju ke atas panggung. Kali ini Leijian Feng berhadapan dengan Deng Song Yan. Deng Song Yan dengan cekatan memutar tombak peraknya dengan ringan, seperti sedang bermain-main, sebelum dia merangkapkan tangan di depan dada dan menganggup pada Leijian Feng. Leijian Feng yang dikenal dengan pukulan tangan. Kosongnya, naik ke atas panggung membawa sepasang pedang di tangannya, menganggupkan kepala sebagai balasan. Tanpa banyak cakap, mereka berdua segera mengambil kuda-kuda dan siap bertarung. Saudara Deng Song Yan, kau tidak ada rencana untuk mundur sebelum bertandingkan, tanya Leijian Feng sambil tertawa dibuat-buat. HMM, tentu saja tidak. Hanya pengecut yang mundur dengan tubuh tanpa luka sedikit pun, jawab Deng Song Yan dengan senyum dingin. Bagus, bersiaplah, ujar Leijian Feng. Silahkan mulai lebih dulu, ujar Deng Song Yan. Tanya jawab mereka ini mengundang tawa dari beberapa orang, tapi juga menusuk hati mereka yang dekat dengan San Zengki, karena sudah jelas perkataan itu ditujukan untuk San Zengki. Deng Tao yang baru saja bersahabat dengan San Zengki mengerutkan alis tidak senang, namun seperti banyak teman San Zengki yang lain, tidak ada yang dapat diakatakan. Perbuatan San Zengki memang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memalukan. Tapi mungkin ada. Perbedaan antara Deng Tao dan banyak sahabat San Zengki yang lain, dalam diamnya Deng Tao percaya suatu saat San Zengki akan bangkit dan memperbaiki namanya dengan usahanya sendiri. Pertarungan Leijian Feng dan Deng Song Yan merupakan pertarungan yang klasik. Tidak ada gebrakan yang dengan sepenuh tenaga di awal pertarungan seperti yang dilakukan Bai Sip Sian dan Deng Tao. Bukan pula pertandingan dalam diam seperti Tong Baidun melawan San Zengki. Leijian Feng dan Deng Song Yan dengan cepat mulai saling menyerang dan bertahan, mengukur kekuatan dan kelebihan lawan secara bertahap. Sepasang pedang dan tombak menari-nari di atas panggung, belasan jurus pun dengan cepat berlalu, semakin lama gerakan kedua orang itu semakin cepat. Yang mengejutkan adalah Leijian Feng, dikenal sebagai seorang ahli pukulan, ternyata Leijian Feng mampu mengimbangi Deng Song Yan dengan sepasang pedangnya. Menonton pertandingan di antara keduanya, tiba-tiba Ma Song Kuan mendesis, ah, dasar Bai Sip Sian keparat itu. Tentu saja Deng Tao menarik muka dan bertanya, Saudara Ma Song Kuan, apa maksudmu? Mengapa berkata demikian, aku tidak ingin ada yang menjelek-jelekan Saudara Bai Sip Sian, dia sungguh seorang yang hebat. Ma Song Kuan menghela nafas, maafkan aku ketua, masalahnya cobalah kita lihat dua pertandingan yang baru saja lewat. Setiap calon bertanding dengan berhati-hati, tidak ada yang semelarangan mengobral tenaga dan serangan. Dalam pertandingan semacam ini, hal itu penting sekali. Deng Tao mengerutkan alisnya sebentar sebelum menjawab dengan ada yang lebih lunak, aku mengerti, tapi sudahlah, apa yang terjadi tidak perlu dibicarakan lagi. Ma Song Kuan menganggukan kepala dan sekali lagi mendesah, Lian Mao yang tadi hanya ikut mendengarkan tiba-tiba berkata, jika demikian halnya, orang bermar gatong itu adalah orang yang memiliki kesempatan paling besar untuk memenangi pertandingan ini. Mereka semua terdiam sebelum Tang Siong menjawab, HMM, dengan senjata rahasianya dia bisa menyerang dari jauh dan menang tanpa harus menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya. Kalau dipikir-pikir, rasanya jadi kurang adil. Tidak juga, setiap mereka yang maju ke atas panggung ini, membawa ilmu dan teknik yang mereka latih selama bertahun-tahun, jika Tong Baidun yang melatih senjata rahasia dianggap lebih beruntung. Itu artinya kita semua sudah salah mendalami ilmu, ujar Deng Tao dengan tenang. Benar, jika ada yang bisa menghadapi senjata rahasianya, Tong Baidun bukan apa-apa, ujar Ma Song Kuan. Tapi, kenapa ketua bisa begitu sialnya? Di pertandingan pertama dia harus bertemu Bae Sip Sian yang hanya tahu bertarung tanpa memikirkan pertarungan berikutnya. Yang gaya bertarungnya seperti mengajak lawan mati berbareng. Lalu di pertarungan kedua, bertemu pula dengan Tong Baidun yang mengandalkan senjata rahasia, keluh Teng Siong disambut senyum tawar oleh yang lain. Jangan khawatir, bukankah kita masih punya ilmu simpanan, ujar Wong Siaho sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Wong Siaho, metu Teng Siong ikut menyala dengan semangat. Benar, ketua Deng Tao sudah mempelajari ilmu itu. Kita bisa lihat nanti, bagaimana Tong Baidun menghadapi ilmu itu. Bagaimana menurut ketua, tanya Teng Siong dengan bersemangat. Deng Tao pun tersenyum dan menjawab, Kukira, dengan lengan kiriku yang patah ini, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan ilmu itu. Haha, kalau begitu Tong Baidun boleh mengucapkan selama tinggal dalam pertarungan nanti, ujar Teng Siong dengan puas. Teng Siong pun menoleh dengan penasaran saat mendengar Masong Kuan menghela nafas panjang. Kenapa? Tanyanya dengan heran. Masong Kuan tidak langsung menjawab, sepertinya dia berpikir sejenak apakah lebih baik dijawab ataukah tidak. Akhirnya dia memilih untuk menjawab. Masalahnya ilmu simpanan itu harusnya disimpan sampai pada saat pertandingan terakhir. Dengan adanya cedera di lengan kiri, ketua Deng Tao harus menggunakannya di pertandingan kedua. Itu artinya lawan di pertandingan terakhir. Akan memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu itu, ujar Masong Kuan menjelaskan. Wajah Teng Siong pun berubah jadi lesu, Deng Tao yang melihatnya lesu dengan tenang menepuk lengan Teng Siong dan berkata, jangan kehilangan semangat seperti itu. Kita hadapi saja setiap pertandingan satu per satu. Selagi mereka berbicara, pertarungan antara Leijian Feng dan Deng Song Yan sudah memasuki jurus ke. Dengan jangkauan tombak yang lebih jauh Deng Song Yan berhasil mendesak Leijian Feng. Ujung tombak dengan lincah mencecar, mengincar setiap bagian yang terbuka dari pertahanan lawan. Tapi bukan berarti Deng Song Yan sudah pasti menang, karena sedikit saja dia mengendurkan serangan, Leijian Feng akan bergerak masuk dan pada saat itu Deng Song Yan akan berada dalam kesulitan. Leijian Feng sendiri tentu saja bukannya tidak mengerti hal ini, sepasang pedangnya bergerak dengan lincah, bukan hanya menangkis serangan lawan tapi juga berusaha menghalau pergi tombak Deng Song Yan agar dia bisa masuk ke dalam wilayah Deng Song Yan, tapi tombak Deng Song Yan sungguh lincah, batang kayu yang kaku bisa tampak selentur cambuk. Pula Deng Song Yan tidak berdiri di tempat, jika Leijian Feng sempat bergerak maju, dengan cepat dia bergerak mundur dan pada serangan berikutnya dia kembali bisa mendesak mundur Leijian Feng. Kecepatan gerak tombak Deng Song Yan perlahan-lahan menunjukkan kelebihannya. Wajar saja karena sejak berumur tahun dia sudah memegang sebatang tombak, sementara Leijian Feng memilih untuk mendalami Luoyan Chang dengan kedua telapak tangannya. Jurus-jurus Luoyan Chang yang diakembangkan tampak bagus juga ketika diterapkan dengan sepasang pedang, namun jelas dalam hal menggunakan sepasang pedang sebagai senjata, Leijian Feng masih kalah jam terbang dibandingkan Deng Song Yan dengan tombaknya. Dengan langkah baguanya Leijian Feng berusaha mengimbangi kelincahan tombak Deng Song Yan, namun menggerakan metu, tombak jelas lebih ringan daripada menggerakan seluruh tubuh. Pakaian Leijian Feng sudah lama dibasahi keringat sementara Deng Song Yan baru saja berpeluh. Tombak Deng Song Yan yang panjang mampu menutup kelincahan gerak Leijian Feng. Padahal sebagai seorang pendekar yang menekuni jurus tangan kosong, sudah banyak lawan yang bersenjata dikalahkan Leijian Feng hanya dengan berbekal kedua tangannya itu. Namun kali ini, jangankan untuk menyentuh Deng Song Yan, untuk mendekat pun dia tidak mampu. Leijian Feng sudah terdesak hingga tepi panggung, tahu dirinya tidak mungkin mundur selangkah pun lagi, Leijian Feng pun memutar sepasang pedangnya mengelilingi seluruh tubuh, membentuk sebuah perisai yang kuat yang sulit ditembus. Gerakan ini tentu saja menghabiskan banyak tenaga, namun di saat yang kritisnya tak mampu menahan serangan tombak Deng Song Yan. Beberapa kali serangan tombak Deng Song Yan terpental oleh perisai yang diciptakan oleh sepasang pedang itu. Bahkan Leijian Feng mulai berani bergerak maju ke depan, selain untuk menghindar agar tidak terjebak di tepi panggung, Leijian Feng juga berusaha ganti mendesak Deng Song Yan. Deng Song Yan pun surut mundur beberapa langkah, namun Deng Song Yan tidak mudah dikalahkan, sembari mundur dia mulai mempelajari jurus lawan sambil menghimpun kekuatan. Pada langkah ke, Deng Song Yan tiba-tiba berteriak keras dan tombaknya meluncur masuk ke dalam putaran pedang Leijian Feng. Leijian Feng pun mengerahkan tenaganya untuk memutar perisai pedangnya lebih cepat lagi. Metel, tombak Deng. Song Yan yang sempat masuk ke dalam pusaran sepasang pedang Leijian Feng ikut terbawa berputar. Pendukung Leijian Feng pun bersorak memberi semangat sementara pendukung Deng Song Yan ganti mengepalkan tangan dengan cemas. Di saat yang kritis bagi dirinya Deng Song Yan menunjukkan kemahirannya sebagai pewaris ilmu tombak keluarga Deng. Deng Song Yan bukan berusaha menarik mundur serangannya, tapi justru menambahkan tenaga mengikuti gerak berpusaran dari sepasang pedang Leijian Feng. Tiba-tiba pertarungan berubah bentuknya, dengan tombak di tengah pusaran pedang, Deng Song Yan berusaha menekan agar tercipta lubang di tengah-tengah lingkaran pedang Leijian Feng. Sebaliknya Leijian Feng berusaha menekan metel, tombak Deng Song Yan ke arah dalam dan menutup lubang yang terbentuk. Kaki kedua orang pendekar itu pun tertancap kuat di atas panggung, meskipun kedua tangan mereka yang bekerja keras, namun kaki yang berpijak sebagai dasar, haruslah kuat menopang pergerakan badan di atas. Leijian Feng tidak berani sembarangan mengubah jurus sebelum metel, tombak Deng Song yang berhasil dia patahkan atau sampai Deng Song yang menarik mundur tombaknya. Sebaliknya Deng Song Yan yang merasa yakin akan keahliannya dalam hal senjata, tidak ingin melepaskan kesempatan yang baik ini. Begitu lubang yang dia ciptakan cukup lebar, dia bisa menusukan tombaknya secepat kilat menyerang bagian dada Leijian Feng yang terbuka lebar. Namun Deng Song Yan juga tidak berani terburu-buru menyerang. Jika dia salah perhitungan maka sebelum metel, tombaknya melubangi dada Leijian Feng, sepasang pedang Leijian Feng akan memotong batang tombak yang terbuat dari kayu. Setiap mereka yang menyaksikan pertandingan itu pun tahu, bahwa ini adalah saat yang paling menentukan dalam pertarungan antara Leijian Feng melawan Deng Song Yan. Jika Leijian Feng berhasil memotong putus tombak Deng Song Yan, berarti Deng Song Yan harus mengaku kalah karena Deng Song Yan tanpa tombaknya tidak ubahnya seperti Tong Baidun tanpa senjata rahasianya. Di lain pihak jika Deng Song Yan berhasil menciptakan celah dalam perisai pusaran pedang yang dibentuk Leijian Feng, maka nyawa Leijian Feng sudah dipastikan akan melayang. Baik pendukung Leijian Feng maupun pendukung Deng Song Yan sama-sama merahkan ketegangan mereka memuncak. Deng Song Yan tadinya berharap tidak akan dapat membuka celah dari pusaran sepasang pedang Leijian Feng dengan menambahkan tenaga berputar dari metel, tombaknya sendiri. Di luar dugaan, Leijian Feng memiliki tenaga yang besar di kedua belah telapak tangannya, gagang pedang seperti lengket di tangannya. Meskipun di awal-awal Leijian Feng sempat kebuakan dan Deng Song Yan berhasil menekan sepasang pedang Leijian Feng sehingga sepasang pedang Leijian Feng bergerak melebar. Namun di saat berikutnya Leijian Feng mulai berhasil mengikuti kecepatan gerak tombak Deng Song Yan dan ganti menekan metel, tombak Deng Song Yan mengikuti putaran pedangnya. Kehilangan kesempatan untuk menusuk Leijian Feng lewat lubang yang tercipta, sekarang Deng Song Yan harus berjuang keras hanya untuk dapat melepaskan metel, tombaknya dari pusaran pedang Leijian Feng. Tapi keterampilan tangan Deng Song Yan dalam memainkan tombaknya memang perlu dia cungi jempol. Antara tombak dengan manusianya sudah tidak terpisahkan. Bukan hanya tombak akan bergerak sesuai kemauan Deng Song Yan, Deng Song Yan bahkan bisa merasakan dan menganalisa kekuatan dan kecepatan pedang lawan, lewat persentuhan metel, tombak. Dengan pedang Leijian Feng. Benar-benar tombak sudah merupakan bagian dari dirinya. Pelan namun pasti, sepasang pedang Leijian Feng jatuh dalam permainan tombak Deng Song Yan. Seulas senyum terbentuk di wajah Deng Song Yan. Dengan satu teriakan, kena. Tombak Deng Song Yan berhasil mengungkit pedang Leijian Feng hingga pedang Leijian Feng terlempar dari tangannya. Pendukung Deng Song Yan pun bersorak penuh kemenangan, namun sorak-sorai mereka segera terhenti karena di saat yang hampir bersamaan Leijian Feng memanfaatkan saat-saat di mana metel, tombak Deng Song Yan bergerak melontarkan pedang Leijian Feng, untuk bergerak dengan cepat menutup jarak antara dirinya dengan Deng Song Yan. Gerakan Leijian Feng ini terasa tidak masuk akal bagi Deng Song Yan. Sebagai ahli senjata dia tahu benar bahwa dalam pertarungan untuk saling menguasai senjata lawan, kuda-kuda harus kuat menancap di tanah. Masalahnya Deng Song Yan lupa, Leijian Feng tidaklah serupa dengan dirinya, tidak pula seperti seorang pendekar pedang yang memandang pedang sebagai nyawa sendiri. Bagi kebanyakan ahli senjata, kehilangan senjata andalan dalam sebuah pertarungan tidak. Ubahnya seperti kehilangan nyawa. Tapi Leijian Feng bukanlah seorang ahli senjata, dia seorang ahli berkelahi dengan tangan kosong yang kebetulan menggunakan sepasang pedang. Saat menyadari dia tidak dapat lagi mempertahankan sepasang pedangnya, Leijian Feng dengan segera memutuskan untuk melepaskan sepasang pedangnya dan menggunakan saat-saat di mana konsentrasi Deng Song Yan masih tersedot. Pada usaha untuk melepaskan pedang dari tangan Leijian Feng, untuk menutup jarak di antara mereka. Kemampuan dua orang ini tidak berselisih banyak. Kesalahan perhitungan yang fatal harus dibayar Deng Song Yan dengan mahal. Susul menyusul Leijian Feng mengirimkan sebuah tepukan ke atas dua pundak Deng Song Yan. Sebuah pukulan yang dikembangkan berdasarkan Luoyan Chang, telah menghancurkan tulang pundak Deng Song Yan. Luoyan Zeng yang asli hanya menyerang dari atas ke bawah, Luoyan Zeng yang dikembangkan Leijian Feng bisa menyerang dari berbagai arah, bisa pula menjadi serangan berantai, tanpa mengurangi terlampau banyak besarnya tenaga serang Luoyan Zeng. Dari segi besarnya tenaga, Luoyan Zeng yang asli masih lebih unggul, namun dari variasi serangan dan kecepatan Luoyan Zeng yang dikembangkan Leijian Feng lebih unggul. Terbukti dia bisa mengirimkan dua kali serangan dalam satu tarikan nafas. Hampir bersamaan dengan jatuhnya sepasang pedang Leijian Feng ke atas lantai, tombak Deng Song Yan pun terlepas dari tangannya. Dua tangannya terkulai ke bawah tanpa tenaga, rasa nyari tidak dirasakan oleh Deng Song Yan. Begitu dia sadar kedua tulang pundaknya sudah remuk oleh pukulan Leijian Feng, dunia Deng Song Yan menjadi gelap. Apa artinya hidup dengan lengan yang cacat? Puluhan tahun dia melatih ilmu tombaknya, sekarang dia tidak bisa menggunakan kedua tangannya. Dengan penuh kepahitan dia memandang pada Leijian Feng, suaranya parau saat dia berkata, lebih baik, bunuh saja aku. Leijian Feng hanya tersenyum saja, menunjuk ke arah kejantanan Deng Song Yan dan menjawab, Sudahlah, terima saja nasibmu, kalaupun ternyata bahumu tidak dapat disembuhkan, setidaknya kau masih bisa menyambung keturunan keluarga Deng. Dengan langkah santai Leijian Feng pun meninggalkan Deng Song Yan yang sudah dikerubuti oleh sanak keluarganya. Biksu tua yang bertugas untuk menangani cedera dan luka yang terjadi sudah sibuk memeriksa dan merawat Deng Song Yan. Deng Song Yan sendiri hanya bisa terdiam dengan lidah keluh, beberapa saat yang lalu dia menertawakan San Zengki dan menggelengkan kepala atas nasib Bai Siksian. Siapa sangka dirinya tidak luput dari nasib yang sama? Sejak dia masih kecil, Deng Song Yan sudah berambisi untuk menjadi orang terkuat. Ketika perjalanan yang dia tempuh, dipaksa untuk berakhir dengan tragis, tiba-tiba hidup Deng Song Yan terasa begitu hampa. Menempa diri untuk menjadi pendekar terkuat, apa hanya sebuah pencarian kosong? Sampai saat dia sudah diusung turun pun Deng Song Yan masih membisu, terdiam dalam pencarian. Terima kasih telah menonton!